Ada tiga alasan pentingnya khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala puji orang yang sholatnya khusyuk mendapatkan kesuksesan bagi siapa yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, karena ora dapat ganjaran bila ora ada khusyuk. Ketiga, ada ulama dalam adnabi syafi'i, semacam Imam Ghazali, itu mengata khusyuk syarat sah sholat. Orang sholat enggak khusyuk, enggak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alami Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Wa sunnah fiha dan disunahkan fiha di dalam sholat. A'i fi sholatihi kulliha yakni pada sholatnya dia, kulliha seluruhnya sholat, khusyukun disunatkan oleh khusyuk biqalbihi di dalam hatinya dia. Bi'an la yakhdura Wa in ta'alaqo bil'akhirati Sekalipun berhubungan sesuatu itu Bil'akhirati Dengan akhirat Wa bijawarihihi dan dengan anggota-anggota tubuhnya dia. Bi'ala ya'basa bi'ahadihah Dengan bahwa tidak main-main ia Bi'ahadihah Dengan salah satu daripada anggota tubuhnya. Wadhalika lisana illahi ta'ala fi kitabihi al-azizi Ala fa'ilihi biqawlihi Qad aflahal mu'minun Sungguh beruntung oleh orang-orang mu'min Alladhinahum fi solatihim khusyukun Yang mana mereka itu Di dalam solatnya Yaitu khusyuk Walintifa'i sawabissolati bintifa'ihi Dan karena ketiadaan ganjaran pahala solat Bintifa'ihi dengan ketiadaan khusyuk Kamadallat alaihil ahadisu sahihatu Sebagaimana menunjukkan atas ketiadaan ganjaran Oleh hadis-hadis yang sahih Dan karena bahwasanya ada bagi kita Pendapat yang memilih akan pendapat itu Oleh satu kelompok ulama Bahwasanya khusyuk itu merupakan syarat Bagi keesahan solat Setengah daripada sesuatu yang menghasilkan oleh sesuatu Satu akan khusyuk Yaitu menghadirkannya seseorang Akan bahwasanya dirinya Yaitu berada di hadapan Tuhan Raja diraja Yang mengetahui ia akan rahasia Dan yang lebih tersembunyi lagi Yunajihi Yang ia bermunajat kepadanya Dan bahwasanya Yaitu terkadang bertajalli Allah atasnya Dengan menggagahi Karena ketiadaan menjalankan Dengan hak ketuhanannya dia Maka menolak Allah atasnya Akan solatnya dia Sesungguhnya Di antara sesuatu Yang mendatangkan oleh sesuatu Akan kehusuan Yaitu melamakan ruku Wasujudi dan sujud Wallahu a'lamu biswabi Segini Bapak ibu Saudara-saudara sekalian yang mulia Pagi ini Kajian kita Masih membahas Tentang Syarat-syarat batin Daripada solat Syarat-syarat batin Jadi syarat solat itu Ada dua Ada syarat zohir Dan ada syarat batin Syarat zohir Fungsinya Untuk Mengesahkan Mengesahkan Solat Standar Bahwa solat itu Dihukumi Sah Namanya syarat Syarat zohir Namanya syarat zohir Jadi syarat zohir itu Jadi syarat zohir itu Setandar untuk Mengata solat itu Sah Namanya syarat zohir Seperti wudu Menutup amurat Itu namanya syarat zohir Kedua syarat batin Syarat batin itu Setandar Supaya solat itu Dapat ganjaran Standar Iya Supaya solat kita Dapat Ganjaran Jadi Masuknya pada etika Begitu Masuknya Begitu Etika Adab Namanya Adab Kalau syarat zohir Yang penting Peraturannya Ada Kalau ada Peraturannya Walaupun baru Dibuat Boleh Namanya disebut Syarat Zohir Namanya syarat Zohir Tapi ada syarat Batin Begitu Ada namanya Syarat Batin Kalau makanan Bolehlah Pakai Yang cepat Saji Namanya Mie Instan Namanya Cepat Saji Mie Instan Kalau makan Bol Boleh Tapi kalau buat Mimpin Jangan pemimpin Instan Begitu Namanya Syarat batin Sarat batin Sarat batin Batin Begitu Sarat batin Ini Sholat Begitu Ada syarat Zohir Ada syarat Batin Nah Pagi ini Ngomongin Sarat batin Sarat batin Itu Sarat Supaya Sholat Kita Dapat Ganjaran Dapat Pahala Karena Belum tentu Kita Solat Dapat Pahala Belum tentu Gitu Kita Nggak boleh Nyengir Nyengir Dalam Ibadah Kita Belum Tentu Begitu Karena Begitu Banyak Aturan Kalau Kita Orang Pengen Dapat Pahal Pahala Mana Sarat Sarat Wasunna Fihah Aifi Solatihi Kulliha Khushu'an Oleh Karena Sarat Batin Dapat Ganjaran Pahala Maka Secara Fikihnya Sunnah Begitu Di Dalam Solat Kita Sunnah Kita Solat Itu Ada Khushu' Jadi Kita Solat Itu Kalau Pengen Dapat Ganjaran Solat Kita Kudu Kudu Khushu' Kudu Khushu' Sebab Kata Nabi Laisalil Mar'imin Solatihi Illa Ma'ak Kola Minha Kata Nabi Enggak Ada Ganjaran Bagi Bagi Seorang Hamba Dari Solat Yang Dia Kerjakan Kecuali Yang Artinya Ada Yang Akalnya Ada Yang Pikirannya Enggak Kemana Mana Itulah Yang Dapat Ganjaran Kalau Pikirannya Kemana Mana Ingat Jemuran Iya Ingat Apa Maka Enggak Dapat Ganjaran Enggak Dapat Ini Maka Khushu' Adalah Perkara Yang Paling Penting Di Dalam Kita Punya Solat Berbicara Khushu' Ulama Berbeda Beda Menyoroti Tentang Khushu' Tidak Sama Pandangan Ulama Yang Semuanya Ada Yang Kembali Pada Aspek Kelahir Ada Yang Kembali Kepada Aspek Batin Ada Ulama Seperti Imam Al-Auza'i Radiyallahu Ta'ala'an Ketika Ditanya Bagaimana Khushu' Itu Tuan Imam Al-Auza'i Salah Satu Imam Mujtahid Menjawab Matamu Lihat Tempat Sujud Jangan Geser Dengan Mata Yang Merem Kata Beliau Namanya Aspek Lahir Matanya Merem Aja Tapi Mandangnya Andai Melek Ketempat Sujud Begitu Nampak Dari Ini Bisa Dipahami Bahwa Bila Melek Kemudian Pikirannya Kemana Mana Itu Imam Malauza'i Ketika Ditanya Imam Ali Bin Abi Talib Karamallah Wajah Tentang Khushu' Matamu Nggak Lirik Ke Kanan Ke Kiri Itulah Khushu' Sementara Imam Ibn Sirin Seorang Tabiin Besar Saat Ditanya Tentang Khushu Bagaimana Sholat Khushu Itu Kata Beliau Bila Anda Tidak Tahu Lagi Siapa Yang Di Kanan Siapa Yang Di Kiri Udah Nggak Mikirin Yang Kanan Siapa Yang Kiri Siapa Enggak Udah Fokus Sama Dirinya Aja Dengan Tuhannya Itulah Khushu Tapi Kalau Ada Di Kanan Ada Di Kiri Masih Tahu Siapa Orangnya Berarti Belum Khushu Kata Imam Ibn Sirin Begitu Tuh Ibn Sirin Sementara Imam Amr Bindinar Yang Namanya Khushu Adalah Bagusnya Mempraktekan Sholat Itulah Khushu Sehingga Badannya Nggak Goyang Goyang Nggak Miring Miring Itu Disebut Khushu Begitu Berbicara Berbicara Khushu Kata Fathul Muin Khushu Ini Ada Dua Masalahnya Yang Harus Dikerjakan Kalau Dari Sisi Hati Dan Ada Dari Sisi Badan Makanya Disebut Disini Biqol Bihi Biqol Bihi Khushu Dengan Hati Tuh Bagaimana Hati Yang Khushu Itu Ketika Dalam Sholat Tidak Ada Pikiran Lain Selain Yang Dia Kerjakan Nggak Masuk Lagi Mikirin Warung Mikirin Beras Naik Cabai Mahal Begitu Nggak Ada Begitu Tarif Tol Naik Nggak Ada Di Pikirannya Yang Ada Pikirannya Adalah Allah Allah Dan Allah Sampai Salah Ini Berat Sebetulnya Tapi Nggak Apa Uang Materinya Kita Harus Sampai Kedua Anggota Tubuhnya Kudu Khushu Jangan Sampai Anggota Tubuhnya Bermain Main Goyang Goyang Matanya Liri Kanan Liri Kiri Palanya Lihat Ke Atas Jangan Begitu Kalau Matanya Ke Atas Atau Lihat Depan Matanya Nggak Lihat Tempat Sujud Sudah Alamat Tidak Tidak Bakalan Bisa Khusu Kalau Pengen Khusu Di Tempat Sujud Nggak Bisa Di Tempat Sujud Kasih Ciri Pakai Apa Bunderin Aja Bunderin Kasih Nomor Satu Mungkin Pilihannya Kalian Ada Aja Iya Pokoknya Disitu Biar Matanya Nggak Kemana Mana Maksudnya Begitu Begitu Maksud Ente Orangnya Ini Kesitu Mulu Begitu Di Dalam Hadis Yang Sahih Imam Muslim Riwayatkan Dalam Saya Muslimnya Dari Sayyidina Jabir Bin Samurah Radiyallahu Ta'ala An Bahwasanya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Liantahiyanna Aqwamun Yarfakuna Absarahum Awala Terjiah Kata Nabi Hendaklah Menyudahi Orang-orang Yang matanya Ke atas Lagi Solat Kalau Matanya Ke atas Itu Sudah Berhenti Jangan Ke atas Jadi Nabi Itu Sudara Saya Modong Engin Mu'jizatnya Kelebihannya Di belakangnya Ni Kayak ada Mata Nabi Jadi Belakang Sama 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 Ada Sepion Jadi Kayak ada Mata Di belakang Jadi Kalau Sahabat-sahabat Salah Solat Nabi Tahu Kalau Ada yang Salah Solatnya Ada apa Itu Nabi Gitu Di dalam Dalail Itu Ada Belakang Nabi Kayak Depan Depan Kayak Belakang Jadi Biar Di belakang Tahu Nabi Ada Siapa Ngapain Itu Orang Jadi Bisa Benerin Ini Kelebihan Nabi Ada Beberapa Orang Solatnya Matanya Lihat ke atas Matanya Enggak Lihat tempat Sujud Ada yang Lihat Kawas Temennya Begitu Ada Bacaannya Iya Gitu Bacaannya Bacaannya Enggak Enggak Bacaannya Gitu Nyoblos Dua Enggak Sah Apalagi Tiga-tiganya Enggak Sah Nyoblos Satu Aja Ada Aja Tulisannya Iya Macem-macem Tulisannya Jadi Baca Nabi Omelin Kata Nabi Liantah Hiyanna Akwamun Yarfamun Abus Sah Udah Orang-orang Tuh yang Matanya Lihat ke atas Lihat ke depan Udah Atau Kalau enggak Mau Udah Allah Kagak Balikin Lagi Bakal Dikasih Katarak Buta Glukoma Itu Penyebabnya Gara-gara Begini Solatnya Iya Enggak Lihat tempat Sujud Itu Kenapa Kita Katarak Kenapa Glukoma Bermasalah Bermasalah pada mata Kita Begitu Bermasalah Itu gara-gara Solatnya Enggak Lihatin tempat Sujud Iya Iya Ini tempat Sujud kita Dimana Yang bakal Ditempelin Jidat kita Lihat itu Aja Kemana-mana Solatnya Dimana Jidat mau Ditempelin Itulah Kita Punya Mata Lihat Itu Bitu Kalau Saudara Mengenal Tari Sufi Tari Sufi Itu Yang Muter-muter Itu Kenapa Dia Gak Jatuh Karena Fokus Penyebabnya Satu Kalau Dia Gak Fokus Jatuh Gitu Fokus Fokusnya Apa Dia Kiri Makanya Muternya Aja Kiri Muter Kiri Hati-hati Yang Dilihat Hati Aja Kalau Dia Kalau Lepas Dari Itu Dia Jatuh Muter Kanan Apalagi Gak Bisa Mata Kita Harus Di Tempat Sujud Jangan Ke mana-mana Lihat Jangan Ke mana-mana Begitu Jangan Ke mana-mana Itu Begitu Gak Boleh Mata Kita Ke Atas Ama Nabi Dilarang Kata Nabi Kalau Enggak Bakal Enggak Balik Enggak Balik Enggak Bisa Merem Lagi Maknanya Buta Maknanya Katarak Maknanya Glukoma Berat Matanya Kalau kita Sering Lihatnya Kedepan Atau Ke Atas Ini Kayaknya Kabang-kabang Banyak Enggak Dibersihin Kayaknya Merebot Ini Bagaimana Ya Begitu Ada Aja Jangan Lihat Bawa Aja Lihat Bawa Kalau Solat Ini Cara Solat Itu Begitu Maka Di dalam Hadis Riwayat Imam Tabarani Di dalam Mu'jam Al-Kabir Dari Sayyidina Shaddad Bin Aus Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasbih Wasallam Bersabda Inna Awalama Yurfa'u Minan Nas Al-Khusyu' Kata Nabi Sesungguhnya Mula-mula Yang diangkat Oleh Allah Pada Manusia Adalah Kehusyu'an Dalam Solat Ini Yang Mula-mula Hilang Solatnya Enggak Khusu' Tapi Kalau Mancing Subhanallah Khusu' Banget Apalagi Nonton Sinetron Khusu' Ampe Anaknya Panggil Mak Orang Dengar Saking Apanya Khusu' 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 Padahal Timbang Lihat Sinetron Doang Tapi Khusu' Tapi Benar Juga Kalau Ngomong Lihat Sinetron Ini Bapak Jadi Bagaimana Cara Memilih Istri Yang Baik Maka Carilah Istri Yang Kaya Di Sinetron Indosiar Sabar Di Sinetron Sabar Indosiar Di Dihapain Aja Lihat Saja Kisah Nyata Begitu Itu Sabar Kisah Nyata Kaga Kaga Itu Begitu Di Injek Dan Dimaja Dia Dimaja Sabar Amat Saya Pengen Kaya Disitu Ngimpi Jawabnya Begitu Jawabnya Ngimpi Begitu Saudara Jadi Mula-mula Yang Diangkat Dari Kita Punya Solat Adalah Kekhus Kekhusuan Kekhusuan Karena Itu Khusu Ini Penting Dalam Solat Bahkan Kata Seorang Tabi'in Besar Saidina Hassan Bin Aftiyah Ada Dua Orang Solat Tapi Kata Beliau Di Mata Allah Antara Bumi Malangit Solatnya Sama Dohor Dohor Juga Bacaannya Sama Kul-kul Juga Kapan Kul-kul Ya Kul-kul Sama Tapi Di Mata Allah Beda Penyebabnya Ada Khusu Apa Kaga Saking Penting Ini Khusu Penting Untuk Kita Solat Khusu Kenapa Solat Itu Kudu Khusu Jawabannya Ada Tiga Kenapa Solat Kita Dipersyaratkan Sebagai Syarat Batin Kudu Khusu Ada Tiga Alasan Penting Pentingnya Khusu Di Dalam Solat Ada Tiga Yang Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puji Di Dalam Al-Quran Orang Yang Solat Khusu Khusu Kata Allah Dalam Surat Apa Itu Ya Al-Mu'minun Kud Kud Aflah Al-Mu'minun Al-Mu'minun Khusu Khusu Orang Orang Mu'min Siapa Itu Yang Sukses Orang Yang Solat Khusu Jadi Alasan Pentingnya Khusu Dan Manfaatnya Khusu Mendapatkan Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Kalau Solat Kita Khusu Begitu Bikin Tenang Di hati Bikin Tenang Kalau Solatnya Khusu Gimana Mau Tenang Cicilan Ya Ini Bakal Diberesin Ama Allah Yang Penting Solatnya Khusu Kholat Jadi Yang Pertama Mengapa Kita Kudu Khusu Orang Yang Khusu Dipuji Ama Allah Dengan Pujian Mendapatkan Kesuksesan Di dalam Al-Quran Kud Aflahal Muminun Maknanya Khusulul Falah Liman Fi Solatihi Khusu Mendapatkan Kesuksesan Bagi Bagi siapa Kesuksesan 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 Kejayaan Kesejahteraan Hakikatnya Allah yang Beri Pelayanan Kita Ama Allah Bagus Tentu Bos Juga Enggak Tutup Mata Bos Kalau Kita Jadi Karyawan Bagus Bos Enggak Tutup Mata Dipikirin Dipikirin Itu Begitu Kalau Kita Ibadahnya Bagus Ama Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pikirkan Kita Kalau Kita Ibadahnya Bagus Ibadahnya Yang Kedua Mengapa Kita Kuduhusu Lintifai Sawabis Solati Bintifai Ihi Karena Ora Dapet Ganjaran Bila Ora Ada Bila Orada Khusuk Bila Enggak Khusuk Enggak Ada Ganjaran Ina Lillahi Wa Ina Ilaihi Raji On Ibarat Kerja Masuk Memasuk Tapi Gajih Ora Dapet Masuk Mokudu Masuk Tapi Kagak Kagak Digaji Kagak Digaji Tuh Enggak Enak Enggak Enak Masuk Memasuk Tapi Kagak Digaji Enggak Enak Begitu Lah Yang Digaji Aja Nia Masuk Digaji Cuma Cuma Ora Boleh Mutusin Puyang Ada Tokoh Begitu Di Mahkamah Keluarga Masuk Tapi Orang Boleh Mutusin Puyang Begitu Itu Begitu Masuk Masuk Doang Gaji Gaji Begitu Ini Gambaran Begitu Hidup Solat Mesolat Orang Dapet Ganja Ya Kalau Nggak Dapet Ganja Mendingan Nggak Solat Lebih Parah Begitu Ini Solat Kita Ini Kenapa Allah Beri Kita Panjang Umur Kalau Mau Jujur Karena Kita Belum Dapet Setandar Solat Yang Sempurna Maka Allah Kasih Panjang Umur Biar Benerin Solat Kita Standar Kita Belum Dapet Solat Sempurna Belum Dapet Maka Allah Kali Besok Menghambaku Ini Solat nya Husu Begitu Begitu Kali Besok Solat Besok Husu Begitu Allah Kalau Dapet Allah Wafatin Enak Surga Kali Solat Husu Kita Belum Begitu Baru Takbir Yang Ingat Tagihan Ada Ayah Baru Allahu Akbar Satu Rakaat Udah Bunyi Nit Token Ada Ayah Begitu Itu Nit Nitu Mananya Sekarat Begitu Itu Begitu Sudara Ada Begitu Yang Muncul Jadi Ribet Di Kita Ini Husu Jadi Kalau Kita Sampai Dapet Suatu Husu Betul Ah Wafat Udah Enak Dah Kalau Begitu Enak Ini Yang Kita Harus Pikirin Pikirin Ini Aduh Karena Nabi Bilang Laisalil Mar'i Min Solatihi Ila Ma Aqala Minah Nggak ada Ganjaran Pahala Bagi Orang Dari Solat Yang Dia Kerjakan Kecuali Yang Ada Husunya Aja Yang Ada Ganjaran Mana Kita Dari Awal Lagi Nggak Ada Husu Ampe Salam Ya Wasalam Begitu Ini Repotnya Ibadah Kalau Mau Jujur Repot Makanya Kalau Mau Saya Ceritakan Rahasianya Kenapa Nabi Ngajarin Ada Kobliya Ada Bak Dia Begitu Saudara Ini Saking Bil Mu'minina Raufun Rahimun Saking Sayangnya Nabi Amo Kita Ada Kobliya Ada Bak Dia Bilalah Tidak Ada Khusu Maka Di Kobliya Aja Ada Yang Nggak Khusu Begitu Di Pemanasannya Waktu Mainnya Resminya Makhusu Begitu Biarlah Ini Nggak Dinilai Juga Dengan Dilebihin Kalau Bahasa Dagang Di Betawi Diangetin Diangetin Beli Sekilo Ditambahin Biar Anget Itu Nabi Begitu Ada Kobliya Ada Bak Dia Ini Biar Anget Jadi Kalau Ada Yang Busuk Busuk Yang Asam Asam Makasih Pembeli Juga Melihat Ini Kok Asam Jangan Orangnya Baik Yang Dagang Baik Diimbuhin Ditambahin Baik Nah Biar Allah Begitu Amah Kita Ketika Malaikat Laporan Ini Yang Solat Kagak Husu Kagak Terima Aja Sebab Dia Diangetin Ada Kobliya Ada Ba'adiyah Begitu Sudara Begitu Diangetin Kobliya Ba'adiyah Biar Anget Begitu Yang Wajib Bia Tetap Lima Lah Saya Yang Wajib Aja Ini Sudah Yakin Pas Timbangannya Timbangannya Jangan Belum Tentu Pas Timbangannya Belum Tentu Kita Ngeri Orang Solat Tergantung Sejauh Mana Dia Husu Itulah Ada Ganjaran Apa Enggak Puyang Tuh Amah Kita Mana Dari Takbir Kita Enggak Ada Husu Begitu Orang Orang Dulu Kalau Mau Solat Bilang Lo Kalau Mau Nyeteltip Nyeteltip Recorder Itu Saya Lagi Solat Aja Emang Apa Saya Enggak Dengar Apa Apa Coba Begitu Ampe Denger Suara Aja Enggak Dengar Dia Enggak Peduli Dia Tetap Konsen Nama Solat Orang Dulu Kalau Mau Ngobrol Ngobrol Aja Ya Allah Kita Ngobrol Di luar Masjid Aja Kedengeran Orang Masjid Udah Tua-tua Ngobrol Politik Mulia Lagi Solat Ada Aja Begitu Ada Aja Iya Kita Orang Pegel Gitu Pegel Begitu Pertama Orang Yang Husuk Dipuji Amaol Mendapatkan Kesuk Kesuksesan Kedua Enggak Ada Ganjaran Bila Mana Tidak Husuk Yang Ketiga Ini Yang Paling Parah Paling Berat Ketiga Karena Ada Ulama Ulama Kita Enggak Usah Ngomongin Madhab Lain Madhab Kita Saja Madhab Syafi'i Ada Ulama Semacam Imam Ghazali Yang Mengata Husuk Merupakan Sarat Sah Solat Begitu Sudara Husuk Adalah Sarat Sah Solat Jadi Sarat Zohir Kan Tadi Saya Bilang Ada Sarat Zohir Ada Sarat Batin Ada Ulama Dalam Madhab Syafi'i Semacam Imam Ghazali Itu Mengata Husuk Sarat Sah Solat Kayak Wudhu Coba Kayak Kayak Wudhu Orang Solat Enggak Wudhu Sang Tidak Maka Ada Ulama Kaimam Ghazali Orang Solat Enggak Husuk Enggak Enggak Sah Coba Itu Ada Ulama Enggak Sah Kalau Enggak Husuk Ulang Lagi Ulang Lagi Enggak Husuk Terus Ulang Lagi Berat Ini Berat Pendapat Ini Berat Bukan Kelas Kita Berat Husuk Sarat Sasolat Sarat Sasolat Husuk Ya Rabbana Ada Sejarahnya Imam Ghazali Mengatak Husuk Sarat Sasolat Dia Punya Adik Imam Ghazali Adiknya Itu Namanya Ahmad Ahmad Bin Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali Itu Kalau Habis Salat Tasbih Baca Doa Wali Kutub Doa Beliau Imam Ahmad Al Ghazali Nafahat Rahmaniyah Kitabnya Nah Ini Imam Ghazali Ini Solat Saudara Solat Adiknya Nggak Mau Bermakmum Adiknya Adiknya Imam Ghazali Nggak Nggak Makmum Nggak Mau Adiknya Nggak Mau Makmum Akhirnya Imam Ghazali Ngadu Amat Maknya Mak Bilangilah Amat Adik Itu Biar Makmum Gitu Nggak Enak Amat Orang Orang Dikata Beda Kan Udah Jadi Ketum Partai Adiknya Ikutlah Begitu Jadi Ikut Begitu Makmum Adiknya Dipanggil Amat Ibunya Imam Ghazali Tolong Ikut Begitu Makmum Mama Banglo Begitu Maka Kemudian Karena Ibunya Yang Manggil Maka Makmum Juga Amat Imam Ghazali Imam Ghazali Ini kan Kiai Besar Di Bagdad Di Bagdad Dulu Ada Universitas Tersohor Namanya An-Nidhob An-Nidhob An-Nidhom Imam Ghazali Disitu Alumni Sampai Sampai Jadi Rektor Disitu Mughazali Begitu Dia Di tahun 400 Hijriah Seribu Tahun Yang Lalu Kenapa Dibombardir Yang Namanya Bagdad Oleh Amerika Karena Banyak Sekali Ilmu Ilmu Islam Dari Situ Begitu Jadi Adeknya Ikut Baru Solat Satu Rokaat Berhenti Lagi Ikut Mufarokoh Berhenti Enggak Jadi Makmum Adeknya Iyam Mughazali Tahu Begitu Dah Selama Ada Yang Bilangin Adeknya Enggak Mau Solatnya Sendiri Lagi Lalu Kemudian Ngadu Lagi Amma Ibunya Ibunya Masih Ada Adeknya Dianggap Enggak Nurut Tapi Dipanggil Lagi Kata Adeknya Begini Mak Masalahnya Waktu Abang Itu Solat Saya Lihat Di Badannya Darah Mulu Darah Itu Dari Pala Sampai Kaki Darah Mulu Kan Darah Najis Mak Orang Yang Ada Najis Solatnya Gak Sah Begitu Kata Emaknya Begitu Itu Dia Makanya Saya Mufarok Imam Ghazali Mikir Adeknya Oh Tahu Dia Jadi Imam Ghazali Lagi Solat Ingat Lagi Ngarang Kitab Nyusun Desertasi Itu Lagi Nyampe Babhead Babhead Nerus Nerus Nya Bagaimana Ini Ya Begitu Sedang Head To Darah Jadi Kelihatan Nama Adeknya Darah Mulu Kagak Khusuni Solat Maka Dari Situ Imam Ghazali Mendalami Dunia Tasawuh Duluan Adeknya Begitu Sejarahnya Duluan Adeknya Tahu Adek Pikirannya Kemana Mana Tahu Sedina Umar Ada Sandaranya Tahu Ada Orang Solat Nunduk Banget Palanya Luar Biasa Udah Kayak Patah Banget Lehernya Iya Udah Begitu Disuruh Padahal Matanya Doang Palamu Tegak Madre Kebawah Ini Lehernya Nguanya Kebawah Kata Sedina Umar Kepada Orang Yang Solat Itu Ya Rajul Irfa Rokobat Laisal Khusu Fir Rikab Innamal Khusu Fil Gulub Pak Kata Sedina Umar Angkat Lehermu Jangan Kayak Begitu Solatnya Khusu Itu Bukan Di Leher Di Hati Bukan Di Leher Bukan Hatimu Hatimu Begitu Begitu Sedina Umar Khusu Ada Kasus Lagi Di Zaman Sedina Umar Ada Orang Solat Cepet Banget Solat Nampak Bacanya Apa Namanya Ina Ata Ina Kulhu Kan Cepet Banget Surat Surat Cepet Banget Lagi Cepet Solat Kata Seneumar Bina Khotab Ngeliatin Orang Solat Cepet Kulangin Solat Solat Jangan Kain Begitu Cepet Amat Solat Solat Pelan Rakat Satu Baca Yasin Ampe Kelar Kedua Tabarok Sujud Lama Ruku Lama Sampai Lama Juga Senumar Nungguin Dia Udah Salam Ditanya Dari Dua Solat Nih Yang Paling Kamu Husu Yang Mana Yang Pertama Apa Yang Kedua Kata Kata Dia Yang Pertama Yang Pertama Itu Yang Ada Husu Yang Kedua Yang Lama Nih Enggak Karena Takut Tama Enteh Enteh Kan Presiden Amirul Mu'minin Anak Takut Kalau Yang Pertama Enggak Kalau Begitu Solat Lain Lain Kayak Yang Pertama Aja Kata Sudah Umar Kayak Yang Pertama Aja Solat Ya Begitu Jadi Artinya Nyamannya Anda Husunya Dimana Begitu Maksudnya Maksudnya Bukan Bagaimana Anda Bisa Husu Dia Biar Kata Kulu Husu Bagus Itu Nampaknya Dipakai Kalau Terawih Amor Orang Kampung Begitu Coba Pertamanya Baca Sejuz Kayak Doktor Sardi Coba Kalau Sejuz Kayaknya Berhenti Masjid Sebelajah Begitu Karena Jiwanya Enggak Kelamaan Kalau Gue Kalau Di Mekah Gue Kuat Emang Juga Begitu Karena Lingkungannya Kalau Lingkungan Kita Enggak Begitu Orang Mau Solat Aja Orang Dagang Baso Banyak Jadi Udah Ingat Baso Jadi Kemana Mana Keingatan Kita Solat Jadi Ribet Yang Ketiga Ada Ulama Yang Mengata Solat Itu Di Antara Syarat Sahnya Khus Ini Berat Berat Syarat Sah Kalau Yang Tadi Itu Nomor Dua Syarat Qabul Gitu Syarat Diterima Ini Mau Syarat Sah Ber Berat Tiga Alasan Pentingnya Khus Yang Yang Pertama Karena Dipuji Oleh Allah Mendapatkan Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Dua Solat Tidak Ada Ganjaran Bila Tidak Ada Khus Ketiga Ada Ulama Mengatangga Sah Kalau Kaga Khus Berat Jadi Bagaimana Biar Kita Solat Itu Khus Cara Kita Solat Itu Khus Di Antaranya Ini Banyak Cara Kita Agar Solat Yang Pertama Kudu Ada Ikhsan Ikhsan Bukan Usad Ikhsan Bukan Gitu Iya Kudu Ada Ikhsan Apa Itu Ikhsan Kudu Ada Pikiran Tuhan Pandang Kita Tuhan Lihat Kita Tuhan Perhatikan Kita Dari Mulai Kita Takbir Sampai Kita Salam Karena Dilihat Tuhan Dipandang Tuhan Gerak Gerik Kita Dilihat Allah Begitu Maka Ini Cara Untuk Kita Bisa Khusu Kita Dilihatin Allah Dilihatin Allah Kita Sedang Ngobrol Amat Tuhan Ngadep Jangan Nampe Kita Ngadep Amat Mertua Badannya Mukanya Melengos Lah Mertua Kita Ngamuk Ngamuk Lu Kaga Ada Sofannya Ngadep Amat Kita Mukanya Melengos Begitu Itu Bakal Ngamuk Kamu KTA Masih Partai Kita Tapi Melengos Ngamuk Ya Allah Ngamuk Ngamuk Itu Gitu Ada Aja Ngejibik Itu Ya Itu Begitu Saudara Allah Marah Lah Katanya Kita Ini Wajah Wajhiyya Lilladhi Fator Samawati Saya Ngadep Amat Allah Apaan Ngadep Amat 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 Itu Begitu Marah Allah Kalau Artinya Melengos Kita Ingetin Bahwa Kita Solat Ini Ada Iksan Seorang Sufi Besar Namanya Hatim Malasom Oh Belapan Lagi Itu Mana Belum Kelar Lagi Hatim Malasom Sufi Besar Bagaimana Anda Solat Nah Ini Cara Agar Supaya Khusu Kok Anda Ini Solatnya Khusu Imam Hatim Kok Bisa Bagaimana Solat Anda Sampai Bisa Khusu Dia Jawab Begini Saya Itu Kalau Solat Kalau Solat Ini Di Kaki Saya Itu Jembatan Sirotol Mustaki Saya Itu Lagi Diri Di Atas Jembatan Lagi Diri Di Atas Jembatan Akhirat Yang Kalaulah Kepeleset Masuk Neraka Kaki Saya Ini Ada Di Atas Jembatan Jembatan Di Bawah Kaki Saya Ka'bah Ada Di Depan Saya Saya Taruh Itu Depan Saya Ka'bah Ada Ka'bah Sakanakan Saya Solat Di Masjid Al-Haram Depan Saya Ka'bah Jadi Khusu Kalau Depan Ka'bah Khusu Khusu Lama Solat Di Bawah Saya Itu Ada Jembatan Sementara Di Kiri Saya Ada Neraka Saya Bayangin Neraka Sebelah Kiri Dan Surga Di Sebelah Kanan Ada Surga Di Kanan Di Belakang Saya Lagi Ngejar Ngejar Saya Malaikat Maut Mau Nyabut Nyawa Saya Habis Solat Ini Itu Saya Kalau Mau Solat Selalu Begitu Jadi Karena Malaikat Maut Mau Cabut Nyawa Saya Ya Saya Bagusin Solat Saya Karena Nanti Nggak Ngalamin Asar Dari Dohor Ini Neraka Di Bawah Itu Jembatan Bisa Kepelesen Kalau Saya Kegah Khusu Begitu Bayangan Pikirannya Kesana Neraka Di Kiri Surga Di Kanan Titian Akhirat Di Bawah Ka'bah Di Depan Malaikat Maut Di Belakang Siap Mau Cabut Abis Solat Ini Cara Untuk Supaya Kita Bisa Meraih Kekhusuan Di Dalam Kita Punya Solat Punya Solat Kata Nabi Di Dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah Dari Sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansuri Yang Makamnya Di Turki Satu Doang Sahabat Nabi Yang Di Turki Abu Ayyub Balansuri Yang Lain Di Mesir Banyak Di Mesir Banyak 7000 Sahabat Nabi Yang Makamnya Di Mesir Di Baqe 10000 10000 Di Bagdad Banyak Banyak Di Jordan Ada Yogyordana Kata Nabi Ketika Abu Ayyub Balansuri Bilang Begini Nabi Nasihatin Saya Nasihatin Saya Nabi Kata Nabi Ida Solaita Fasoli Solat Muaddi' Kata Nabi Bila Ente Solat Abu Ayyub Solat Kayak Orang Solat Pamitan Solat Terakhir Boleh Itu Imam Menyuruh Makmumnya Begitu Solu Solat Muaddi' Rahimakum Allah Begitu Bahasa Kitanya Sudara Mari Kita Solat Sebagai Solat Terakhir Anggepin Biar Kita Solatnya Sempurna Begitu Begitu Nabi Nabi Nuri Soli Solat Muaddi' Solat Seperti Solat Orang Yang Pamitan Supaya Bisa Bisa Khusuk Mana Lagi Supaya Bisa Khusuk Kata Sayyid Bakri Supaya Kita Bisa Khusuk Kalau Ruku Yang Lama Ruku Yang Lama Kalau Solat Sendiri Sini Sebelas Baca Tasbeh Ruku Yang Lama Sujud Yang Lama Sebelas Tasbeh Ini Datangin Khusuk Jangan Kayak Capung Cepok Kalau Jadi Imam Enggak Boleh Tiga Aja Aturannya Kalau Jadi Imam Begitu Jadi Rukunya Lama Sujud Yang Lama Yang Lama 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 Sujud Lama Itu Mendatangkan Khusuan Khusuan Jadi Solat Yang Kudu Lama Yang Kudu Lama Itu Di kamar Mandi Yang Lama Solat Kayak Capung Cepok Kalau Mandi Lama Lama Begitu Ini Sudah Benar Solat Yang Lama Segini Aja Ngaji Kita Lama W Langkah